Intro Setelah berbulan-bulan menjadi rumor, juara kelas ringan UFC Islam Makachev akhirnya akan segera mempertahankan gelarnya untuk kedua kalinya Organisasi ini akan bertolak ke Abu Dhabi pada tanggal 21 Oktober untuk sebuah pay-per-view besar dalam kartu UFC 294 Dalam laga utama, Makachev akan mempertahankan gelarnya melawan petarung yang pernah ia kalahkan, Charles Oliveira Keduanya pertama kali berhadapan pada bulan Oktober lalu di UFC 280 Islam Makachev keluar sebagai pemenang menjatuhkan dobrong sebelum mencetak submission melalui kuncian arm triangle choke pada ronde kedua Dengan Oliveira yang baru saja meraih kemenangan besar atas petarung peringkat 4 divisi lightweight Benel Darius Sebagian besar penggemar tampak senang dengan pengumuman laga ulangnya dengan Makachev Namun salah satu pengamat tarung tidak begitu tertarik dengan laga ini Dia adalah mantan penantang gelar juara kelas menengah Del Sonen Dalam sebuah video Youtube baru-baru ini Dimana The American Gangster julukannya itu mendiskusikan berbagai topik Yang menyarankan agar UFC tidak menggelar Islam Makachev versus Charles Oliveira 2 Karena adanya dua penantang lain yakni Alexander Vokonovsky dan Justin Gaethje Tidak memberikan Justin Gaethje pertandingan dengan Islam Makachev yang baru meraih kemenangan spektakuler adalah sebuah masalah Mereka juga mengatakan Vokonovsky akan menjadi lawan berikutnya jika Vok berhasil mengalahkan Rodriguez UFC seharusnya tidak memesan Charles Oliveira menghadapi Makachev UFC bagai membunuh moral seluruh divisi sampai tahun 2025 Wokap Kel Sonen Pertanyaan pentingnya sejauh ini adalah Dapatkah Dobrong menemukan cara untuk memenangkan laga ulang ini Saat Islam Makachev pertama kali berhadapan dengan Charles Oliveira untuk memperebutkan gelar divisi lightweight UFC pada tahun 2022 hanya sedikit penggemar yang mengharapkan kemenangan mutlak bagi petarung degestan ini Oleh karena itu banyak penggemar yang sinis terhadap peluang Oliveira melawan Makachev dalam laga ulang mereka Terutama karena ia awalnya menyatakan bahwa ia tidak akan siap untuk UFC 294 pada bulan Oktober Namun satu orang yang meyakini bahwa laga ini akan berbeda adalah pelatih ternama Ray Longo Dalam sebuah wawancara baru-baru ini Ia dengan tegas mengatakan bahwa jika Dobrong jujur saat ia mengatakan bahwa dalam tanda kutip dirinya ketika menghadapi Makachev yang pertama adalah bukan dirinya Dalam laga pertama itu Maka laga ulang ini dapat menjadi dalam tanda kutip laga yang berbeda Ungkap Ray Longo Kita masuk ke kabar lain Kelas Welter saat ini dipenuhi oleh petarung-petarung hebat dan berbakat Dan ada dua nama terbesar yang belum pernah dipertaruhkan Mereka adalah Safkat Rakhmonov dan Belal Muhammad Saat ini Rakhmonov berada di peringkat 6 dalam divisi Sementara Belal berada di peringkat ketiga di atasnya Yakni peringkat 3 Safkat Rakhmonov dijedualkan untuk bertarung melawan Kelvin Gastelum Pada bulan September mendatang Namun laga tersebut dibatalkan minggu lalu saat Gastelum dipaksa keluar karena menderita cedera Maka dapat dimengerti para penggemar UFC kini membicarakan tentang kemungkinan pertarungan Nomad versus Remember the Name Perdebatan ini baru-baru muncul di Reddit Dengan para penggemar yang tampaknya terpecah dalam hal siapa yang akan menjadi pemenangnya Salah satu penggemar mengatakan bahwa Walau Belal Muhammad lebih baik dari Gevnel yang dalam tanda kutip membuat Safkat takut Rakhmonov masih akan menang Gevnel membuat Safkat ketakutan Aku rasa Belal lebih baik dari Gevnel Namun sedikit keunggulan untuk Safkat menurutku Ungkap salah satu penggemar Hal ini pun didukung oleh komentar lain Belal adalah petarung yang luar biasa Dikenal oleh semua orang Ia tidak boleh diremehkan Permainan groundnya adalah salah satu yang terbaik di kelas welter Sangat kuat dan memiliki dagu yang terbuat dari granit Dengan itu Safkat menang Kio ronde kedua Di samping banyaknya pujian kepada Safkat Sebagian besar penggemar juga memfavoritkan Belal Muhammad Semat akan memenangi laga itu Aku rasa Belal akan menjatuhkannya dan mengungguli dirinya Aku benar tidak mengerti mengapa ada kebencian terhadap Belal Aku menyukai kedua pria ini Namun aku rasa Belal akan mengalahkannya Akhirnya seorang penggemar tampak menyarankan Bahwa kedua petarung ini belum sepenuhnya terbukti dalam kompetisi tiket tinggi Namun laga ini dapat memaksa Dana White Untuk memberikan kesempatan perebutan gelar bagi sang pemenang Sejujurnya sampai seseorang pendatang baru bertarung melawan seseorang yang sangat hebat Sulit untuk tidak menganggap bahwa sang penantang akan menang Namun hal yang terjadi pada Belal adalah bahwa Ia belum pernah melawan seseorang yang sangat bagus Hanya berada di sana lebih lama Ini adalah laga yang akan membuat Dana White memberikan mereka kesempatan Setelah pengumuman bahwa Kelvin Gastelum dipaksa keluar dari laga berikutnya Nomad tidak bersimpati sama sekali pada keadaan lawannya Yang lebih penting ia tidak membutuhkan waktu lama untuk mencari lawan yang berbeda Untuk laga berikutnya setelah pengumuman pembatalan laga melawan Gastelum Menurut James Lynch di Twitter Kubu Rakmonov meminta UFC untuk mempertemukannya dengan kamar Usman Atau Stephen Thompson Jika pertarungan melawan Gastelum tidak dijadwalkan ulang Namun hingga video ini dirilis Belum ada pengumuman atau paling tidak kabar burung Pertandingan untuk Safkat Rakmonov yang terdengar Sekian kabar yang dapat gue sampaikan Terima kasih telah menyaksikan video radar petarung Stay tuned Terima kasih telah menonton! Terima kasih.